Halo semuanya, namaku adalah Ibu Akmil. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Tuanku Imam Bonjol, pahlawan yang tidak dijadikan teladan. Tuanku Imam Bonjol, toko ini memimpin pembantaian kaum adat Pagaruyung dan Batak dalam peristiwa Perang Padri. Muhammad Syahab atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama dan pemimpin dalam Perang Padri dalam melawan Belanda ketika pada 1803 hingga 1838. Ia menjadi pemimpin setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nanrenceh sebagai imam di Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus Panglima Perang setelah Tuanku Nanrenceh meninggal dunia. Sebelum berperang melawan pasukan Hindia Belanda, ada masa sangat kelam ketika Imam Bonjol terlebih berseteru dengan kaum adat. Ketika itu, kaum padri yang didalamnya juga termasuk Imam Bonjol hendak membersihkan dan memurnikan ajaran Islam yang cukup banyak diselewengkan seperti perjudian, sabung ayam, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Kala itu, kalangan ulama di kerajaan Pagaruyung menghendaki Islam yang sesuai dengan ahlus sunah wal jamaah dan berpegang teguh pada Al-Quran serta sunah-sunah Rasulullah SAW. Dalam proses perundingan dengan kaum adat, tidak didapatkan sebuah kesepakatan yang dirasa adil untuk kedua belah pihak. Seiring dengan macetnya perundingan, kondisi pun kian bergejolak, hingga akhirnya, kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada 1815. Pertempuran pun pecah di Koto Tangah, dekat Batu Sangkar, pada 1803 hingga 1821. Dengan semangat kaum padri mengumumkan jihad melawan kaum adat, membakar rumah-rumah gadang, dan membunuh pemimpin adat. Menurut Franz Wilhelm Junghun, naturalis, doktor, botanikus, geolog dan pengarang berkebangsaan Jerman yang meninggal di Lembang, Bandung, seperti dikutip bungaran Antonius Simanjuntak dalam konflik status dan kekuasaan orang Batak Toba, 2006, 200 ribu orang dari suku Batak, Mandailing dan Angkola jadi korban. Simanjuntak menyebut, tentara padri menindas tanah Batak dengan pedang dan membunuh rakyat yang tak mau masuk Islam. Pada 1821, pemerintah kolonial menandatangani perjanjian dengan kaum tradisionalis dan mengirimkan sepasukan tentara ke perbukitan Minangkabau. Periode kedua, antara 1821 hingga 1833, menyusul kemenangan atas Perang Jawa. Tahun 1825 sampai tahun 1830, tentara kolonial menjaga semangat moral mereka untuk berfokus pada Perang Padri dengan kekuatan tambahan dari kaum adat. Pada 1832, tentara kolonial mengalahkan Imam Bonjol dan menundukkan Sumatera Barat ke dalam koloninya. Periode ketiga, antara 1833 hingga 1838, kekuatan reformis bersatu dengan kaum adat matrilineal melawan pendudukan asing Belanda. Namun kekuatan mereka semakin lemah. Minangkabau berhasil ditundukkan, dan para pemimpin reformis dan adat tewas, serta Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan naskah Tuanku Imam Bonjol yang antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Padri. 5. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum padri atas sesama orang Minang, Mandailing dan Batak. Terefleksi dalam ucapannya adopun hukum kitabullah banyaklah malampau de ulah kita juo. Bade kalian, ada pun banyak hukum kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian? Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Ibu Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.